selamat menikmati korong tanjung basung 1 negari sungai bulu barat kecamatan batanganai hari ini di awal bulan tanggal 1 oktober 2022 ya kita sudah beberapa hari tidak kesini ya teman-teman kita ingin pantau sekarang apakah progresnya sudah sampai sejauh mana pada sore hari ini ya kita lihat teman-teman kita lihat pada sore hari ini penimbunan sudah semakin panjang ya teman-teman ya kita lihat alat-alat berat sudah standby disini dan pada sore hari ini para pekerja sudah istirahat ya teman-teman sudah pulang dan besok dilanjutkan lagi karena sekarang sudah jam 5 lewat 15 kita lihat ada mesin kren untuk pembangunan konstruksi bog traffic di jalan desa ini juga sudah datang ya teman-teman ada bulldozer dan juga eskapator dan juga ini ada berada ya teman-teman dan kita lihat juga ini ada lampu penerangan ya biasanya kemarin-kemarin kerja lembur ya di kawasan ini ya teman-teman ini ada lampunya ya sebagai informasi bahwa tanah timbunan di kawasan ini dibawa atau dilansir dari badan jalan yang sudah ditinggikan di arah sana ya teman-teman dekat-dekat sini juga dipangkas dan dilansir ke kawasan ini juga ya teman-teman kita lihat sudah semakin luas kita akan coba terusuri ke arah sana ya teman-teman ya kita lihat ini adalah mesin kren untuk pengerjaan konstruksi box traffic ya di jalan desa ini teman-teman ini sudah datang mesin krennya ya ini adalah mesin eskavator dan satu unit bulldozer ya teman-teman selamat menikmati nah kita lihat di depan ini kita teman-teman waktu beberapa hari kita ke sini timbunannya belum sampai ke pinggir jalan ini ya teman-teman sekarang sudah sampai ke pinggir jalan jalan desa di korong tanjung basung satu ini bahkan sudah sampai ke seberang jalan ini pengerjaan penimbunannya kita coba cek ke sebelah sini teman-teman nah di jalan desa ini nanti akan dibangun box traffic teman-teman nah ini adalah jalan desa yang masih dasar dan belum di asfal sampai ke ujung sana ya teman-teman ya sepertinya hujan mulai turun ya cukup luas juga ya teman-teman penimbunan di kawasan ini karena kita sudah sekitar lima hari ya kalau tidak salah kita tidak pantau di sini nah sebelum ditimbun ini kita lihat sebelum ditimbun dengan tanah gunung lahannya sudah dilapisi dengan terpal geotekstil ya teman-teman nih dilapisi dengan terpal geotekstil agar ketahanannya lebih kuat dan terjamin karena memang struktur tanahnya di kawasan ini sedikit lunak dan lembek ya teman-teman karena memang real persawahan dari masyarakat ya coba kita jalan sampai ke ujung ya ternyata progresnya lumayan banyak ya teman-teman cukup signifikan ya beberapa hari kita tidak ke sini nah ini sampai di ujung penimbunan pada saat ini sampai sini ya teman-teman ya kita lihat di ujung sana juga sepertinya sudah dilakukan pembersihan lahan atau lane clearing ya teman-teman ya di ujung di dekat trafo gardu listrik ini kita lihat sudah sedikit gundul nanti kita coba akan pantau ke arah sana oke teman-teman dan nusana sadonya cukup sekian dulu video singkat kita pada sore hari ini update terkini pembangunan jalan tol padang pekan baru sesi 1 padang si cincin di kawasan korong tanjung basung 1 negari sungai bulu barat kecematan batangan naik ya kita lihat pada sore hari ini penimbunan badan jalan sudah progresnya sudah lumayan bagus ya teman-teman sudah cukup panjang sekali penimbunan di kawasan ini di STA 9 plus 500 ya kalau tidak salah disini teman-teman sudah sampai ke arah sini ya ke arah tanjung basung dan masih di kolong tanjung basung juga ya padahal kita baru beberapa hari tidak kesini dan ternyata progres penimbunan di kawasan ini sudah lumayan signifikan ya teman-teman ya mudah-mudahan mengejantul di kawasan ini terus berlanjut oke terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe dan tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dan terkini lainnya dari channel youtube minang yes mengenai pembangunan di sumatera barat terutama pembangunan jalan tol padang secincin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.